Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah poster menggunakan foto collage di mana teman-teman bisa atur perpotongan dari collage tersebut membentuk sebuah foto seperti ini Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke bagian search Kalian cari aja poster Kalian bisa klik yang ini ya Biasanya kalian akan masuk ke halaman template-nya Tapi teman-teman klik aja create a blank poster Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah insert dulu foto apa yang akan kalian pakai di dalam posternya. Disini aku sudah menyiapkan foto yaitu foto Pak Sojun Jadi kita akan masukkan dulu ke dalam desainnya Kemudian klik kanan dan set image as background Tonton bisa atur dulu tata letak dari fotonya tersebut Kemudian kalian masuk ke bagian elemen Kalian search yang namanya create Kita klik see all Tonton masukkan yang ini Kalian perkecil Dan kalian taruh framenya ini sesuai dengan keinginannya kalian Kalian mau ambil bagian mana nih dari fotonya Misalkan aku mau ambil bagian mata Perkecil seperti ini Kemudian bagian hidungnya Oke aku rasa udah cukup sampai seperti ini Kemudian tonton masuk lagi ke bagian upload Masih menggunakan foto yang sama Kalian masukin foto tersebut ke dalam framenya Misalkan nih kalian tarik dulu ke salah satu frame Kemudian kalian double klik aja Kalian perbesar dulu foto tersebut Sampai serupa dengan ukuran foto yang ada Di bagian latar belakang desainnya teman-teman Pastiin foto yang ada di frame tersebut Sama persis ukurannya dengan foto yang ada Di latar backgroundnya teman-teman Kalau misalkan hasil fotonya nih Agak ngeblur nih Berarti ukurannya belum tepat teman-teman Kalian pastiin aja sampai ukurannya itu tepat Dan fotonya gak kelihatan blur Nah teman-teman Disini aku sudah memasukkan foto-foto tersebut Kedalam framenya Sehingga frame tersebut udah kelihatan Kayak foto yang ada di latar belakang desainnya teman-teman Kemudian kalian klik dulu nih Foto yang ada di bagian backgroundnya Kemudian kalian klik delete Alhasil semua fotonya teman-teman Masuk ke dalam kotak-kotak seperti ini Foto yang ada di latar belakangnya teman-teman Udah gak perlu dipakai lagi Karena foto tersebut cuma jadi pemandu Supaya kalian lebih gampang memasukkan dan mencocokkan foto-foto yang ada di dalam framenya Kalau sudah kalian bisa langsung masukin aja Atau kalian bisa hias terlebih dahulu Disini aku akan masukin elemen yang namanya Modern shape Kita klik grafik Aku akan pakai yang ini Aku taruh random aja Dan kita klik see all Untuk melihat variasi dari elemen lainnya Taruh Kemudian kita back lagi Pakai yang ini Klik see all lagi Oke Kemudian yang kuning Oke Sesudah teman-teman memasukkan elemen-elemennya secara random Kalian klik dulu semua bagian elemennya Kemudian Kalian klik group Dan kalian klik position To back Setelah itu Kalian bebas mengganti warna latar belakang desainnya teman-teman Kalau disini aku akan pakai warna hitam aja Supaya lebih mencolok bagian fotonya Setelah itu Kita masukkan text Dan kita klik as a heading Teman-teman boleh tulisin aja nama dan keterangan dari foto tersebut Disini aku akan tulis nama Park Sojun aja ya Kita ganti dulu fontnya dengan Zume Zume roughball Aku akan pakai font warna putih Kita perbesar Kita taruh disini Kalau tulisannya teman-teman kurang kelihatan Kalian bisa klik aja efek Kemudian masukkan efek yang leave Kita rotate sedikit Park So Jun Kita taruh di tengah Sesudah teman-teman memasukkan textnya Kalian bisa cari di bagian elemen Rough Kemudian klik graphic Kita masukkan yang ini Kita ganti dulu warnanya Misalkan teman-teman mau pakai warna putih Atau mau warna kuning Itu bebas teman-teman Disini aku akan pakai warna kuning aja Supaya ada variasinya Kemudian kita taruh di bagian bawah Klik position To back Kalau teman-teman ngerasa bagian roughnya ini terlalu menutupi area desainnya teman-teman Kalian juga bisa atur transparansinya diperkecil aja Supaya dia tidak menjadi poin utama dari desainnya teman-teman Tetap untuk poin utamanya ada di photo college-nya ya teman-teman Setelah teman-teman mendesain Kalian bisa langsung klik share Kemudian kalian klik download Download aja sebagai PNG Kalau kalian mau posting poster ini secara digital Misalkan di Instagram Di Pinterest Di Facebook Dan lain-lainnya Tapi kalau teman-teman mau cetak Kalian bisa langsung pilih aja yang PDF print Setelah itu klik download Oke deh teman-teman gimana? Simple banget kan? Sebenarnya teknik photo college ini sering banget dipakai di movie poster Kalian juga bisa buat versi kalian sendiri loh Yuk teman-teman langsung dipraktekan aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoConFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N Y-nya 2 Kalau teman-teman mau request konten atau tutorial lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya Thank you semuanya Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye